Intro Dalam langkah penting untuk memajukan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, Gubernur Sogianto Sabran memimpin acara kick-off untuk mendatangkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota Kalimantan Tengah. Acara tersebut berlangsung pada Senin 29 Januari 2024 di Aula Jayang Tingang, Lantai 2, Kantor Gubernur. Gubernur Sogianto Sabran memberikan wawasan dan arahan penting mengenai alokasi anggaran dan berbagai proyek di wilayah tersebut. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan di Kalimantan Tengah atau Kalteng. Beberapa poin kunci yang disampaikan oleh Gubernur Sogianto Sabran melibatkan pengawasan pembangunan stream estate di Kabupaten Sukamara, proyek Waterfront City, dan inisiatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Selain itu, persiapan menghadapi banjir dan curah hujan tinggi menjadi pendekanan utama. Penandatanganan kontrak pengadaan untuk tahun 2024 menjadi tujuan inti acara ini. Diskusi dan arahan terkait manajemen anggaran dan implementasi proyek menjadi hal utama dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan secara keseluruhan di Kalimantan Tengah. Acara ini dilaksanakan baik secara fisik maupun virtual melalui konferensi video yang dihadiri termasuk Wakil Gubernur Edi Pratowo, tokoh-tokoh utama dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah atau Forkopimda Kalimantan Tengah, seperti Jaksa Agung Undang Mugopal dan Brigadir Jenderal TNI Iwan Rosandrianto yang mewakili Komandan Korem 102 Panju-Panjung. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Nuri Yakin, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Instansi Daerah dan Institusi Vertikal, Perwakilan Dunia Usaha dan Penyedia Barang dan Jasa di Kalimantan Tengah, serta kehadiran virtual dari Bupati dan Pejabat atau PJ Wali Kota dari berbagai kabupaten dan kota. Partisipasi bersabat tersebut mendekankan upaya kolaboratif menuju kemajuan Kalimantan Tengah. Dari Palakaraya, Kalimantan Tengah, Hariri, melaporkan.